Selamat pagi saudara-saudari berkah dalam Hari ini kita bersyukacita, bergembira, bersyukur Merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita Bagaimana kabar Natal Anda tahun ini? Adakah yang spesial, ada yang kejutan, ada hadiah Natal Atut justru malah ambyar tanpa kesan apapun Karena kita tidak kemana-mana, tidak ada apa-apa Tidak ada kue, tidak ada pesta Di rumah sat, tidak masalah saudara-saudari Kita tetap Natal Saya pribadi sedikit mujur Karena hari ini ada jamuan makan bersama Dengan pejabat kota Makelem Dan tokoh-tokoh lintas agama di Pendopo Santo Yusuf Siapa tahu nanti ada perbaikan kisi Lumayan bukan? Saudari-saudara Kondisi apapun Anda saat ini Hari Raya Natal Tetap mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di hati Karena sebenarnya Natal adalah peristiwa iman Apa maksudnya? Natal berarti Tuhan mau solidai dengan kita Tuhan mau peduli dengan kita Tuhan mau berpilih rasa dengan kita Dia yang mulia, yang luhu Mau menjadi bayi bungi Yang lemah, diparingkan, dipalungan Yang kotor dan menjijikan Dialah Yesus Kristus Tuhan kita Ia benar-benar mau menjadi sahabat cecati kita Dalam suka dan duka Untung dan malam hidup kita Dasar bukan? Yang setuju katakalah Amin Saudara-saudari Itulah sebabnya Yang menerima warta sukacita Natal Bung adalah para kembala Bukan pecebat Bukan bertinggi Bukan yang punya kuasa Bukan bulah Sudahkan enggaknya Tetapi para kembala yang berbau abad Yang miskin Yang tidak punya kuasa Yang tidak diperhitungkan Itu berarti Tuhan punya cara Untuk membenihkan matabat mereka Dan menghargai matabat Atau derajat hidup mereka Saudari-saudara Saya rasa Kedatangan para kembala pun Disambut dengan sukacita Dengan sejumpanya oleh Bapak Yosef Dan Bunda Maria Bahkan dikatakan dalam Injil Bunda Maria Menyimpan segala perkara Dalam hatinya Dan merenungkannya Saudari-saudara Kalau saja Tuhan yang begitu luhur yang mulia Mau menjelma menjadi manusia Tinggal bersama-sama dengan kita Yang lemah Rapuh dan penuh dosa ini Yang mau menjadi sahabat kita Itulah sebenarnya Kabar sukacita hari ini Inilah sebenarnya yang memotivasi kita juga Untuk menjadi sahabat bagi semua orang Lalu kita mau apa Saudari-saudara Pastinya Hari ini kita saling mengucapkan selamat natal Akan lebih dasar lagi Kalau kita seperti para kembala Bergegas ke Bethlehem Apa artinya? Bisa jadi Bethlehem adalah keluarga Anda Yang kurang kehangatan cinta Karena kesibukan Anda Bisa jadi Bethlehem itu adalah orang-orang Anda di kampung Yang tidak pernah disampah Dan tidak Anda kunjungi Bisa jadi Bethlehem itu adalah Tetangga Anda Yang Anda cuekin selama ini Bisa jadi Bethlehem itu adalah Anak-anak yang tinggal di patiasuan Atau orang-orang Atau saudara-saudara kita Yang ada di panti ureda Yang memerlukan sahabatan kasih Sekiranya Hari ini Saudara-saudara berkunjung kepada mereka Menyampaikan sahabatan kasih Saya rasa Mereka Juga merasakan Suka cita natal Dan siapa tahu Melalui kunjungan kepada mereka Saudara-saudari pun Dapat melihat wajah Allah Yang mau bersahabat dengan kita Selamat natal Suka reaktifiosan dalam sang kristus Berkah telem Yang remoh Yang putus Yang putus Amin Suka reaktifiosan dalam sang kristus Suka reaktifiosan dalam sang kristus